Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasan kita kali ini yaitu tentang Beberapa kesalahan yang dilakukan ketika melaksanakan sholat berjamaah Diantaranya adalah Seorang makmum mendahului gerakan imam Dijadikannya imam dalam sholat berjamaah adalah untuk diikuti Maka makmum tidak dibenarkan untuk mendahului gerakan imam Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim Dalam kitab sahihnya disebutkan Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi s.a bersabda Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Merasa takut sekiranya Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai Atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keledai Makmum yang mendahului imam mendapatkan ancaman yang keras Bahwa rupanya akan diubah menjadi rupa keledai Karena antara dirinya dan keledai mempunyai kesamaan dalam kejahilan Atau kebodohan Karena jika dia tahu Tentu dia tidak akan mendahului imam dalam setiap gerakan sholatnya Ancaman dengan perubahan rupa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Menjadi rupa keledai merupakan hal yang sangat mungkin terjadi Dan hal ini termasuk jenis pengubahan wajah Tetapi jika tidak pernah diriwayatkan kejadiannya secara sungguh-sungguh Boleh jadi maknanya Kembali kepada perubahan karakter Yaitu dungu seperti keledai Dua Makmum yang jumlahnya satu berdiri di belakang imam Atau di samping kiri imam Apabila sholat jamaah hanya terdiri dari dua orang Hanya ada imam dan satu makmum Maka posisi makmum adalah di samping kanan imam Bukan di kiri imam Atau di belakangnya Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas Rodi Allah Dia berkata Aku menginap di rumah bibiku Maimunah Lalu Nabi SAW Sholat pada sebagian malam Lalu aku berdiri di samping kiri beliau Maka beliau memegang kepalaku Dan mendirikan aku di sisi kanan beliau Hadis riwayat muslim Yang ketiga adalah mengucapkan amin Ketika imam membaca amin Tidak ada alasan malas bagi makmum Untuk mengucapkan amin Ketika imam mengucapkan amin Setelah membaca Al-Fatihah Dari Abu Hurara Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika imam mengucapkan amin Maka ucapkan pula amin Karena barang siapa Yang mengucapkan amin Bersama-sama dengan ucapan amin Para malaikat Maka diampuni Di antara dosanya Yang telah lampau Hadis riwayat Bukhari muslim Doa Al-Fatihah Merupakan doa yang paling baik Dan paling bermanfaat Karena itu bisa riwayatkan Bagi orang yang sholat Baik imam maupun makmum Berjamaah atau sendirian Untuk mengucapkan amin Sesudahnya Karena ucapan amin Merupakan penggawaan doa Hadis di atas juga menunjukkan Keutamaan ucapan amin Dan ia menjadi sebab Pengampunan dosa Tapi menurut ulama Pengampunan dosa ini Khusus berlaku Untuk dosa-dosa kecil Padahal dosa-dosa besar Harus dilakukan dengan tahu Terima kasih